Tengah ke sana di tegraman itu ada batu seperti apa ya batu prasas tinggi itu tinggi tiba-tiba sudah tinggi si api itu pecah sampai ke pendengaran abad Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam selamat wayaki kali ini abah nih lagi di saung panisan abah kondisi saat ini lagi dingin-dingin udara sangat dingin karena di luar hujan sehingga abah sama rekan sama kru nih sampai kalau bahasa Sundanya namanya Siduru Siduru menghadapi pengapian ini pengapian cuman kalau di kampung ini hawuk tungku udah hawuk hawuk ya malam ini abah mau bincang-bincang aja bincang-bincang ngobrol santeng ngobrol lingklingan sambil ngerokok sambil ngopi sambil makan pisang ini pisang nih buka rim pisang rim pisang apa ini tau lah pisang matang aja dibakar oke guys namun sebelum dilanjut dalam obrolan ini seperti biasa jangan lupa biar channel abah berkembang lebih pesat apa itu harus di subscribe ya subrek lah subrek di like di komen di share juga nih ada perwakilan nih dari tiludulur misteri juga nih Om Ido ya juga sama channel tiludulur misteri tolonglah bantu subrek di like di komen di share ini kejadian benar-benar terjadi itu dulu tahun 80-an lah tahun 80 saya lupa lagi abah lupa lagi saat itu abah diajak sama rekan sama temen sama temen ngantir si Fatma dan bay ngantir bebaturan tak gunung cermi kuningan tujuannya abah sebatas mau mobil nyupir tiba-tiba ada abah mana ngantir ngantir jajak ngantar orang abah bawa mobil mobil dia abah bawa kesana pada awalnya abah gak tau tujuannya apa-apa cuman di jalan dia cerita 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 gini ini intinya ke tempat keramat ke pesugihan dia mau kaya lah mau kaya secara instan zaman dulu itu nah abah semua juga tau lah lo di pingpungan abah kungsi lah nah abah datang kesana datang kesana ke kuncen nah dari kuncen singkat cerita kuncen abah saat itu mau tau mau ikut tapi bukan mau ikut untuk pesugihan mau ikut ke lokasi itu pengen tau aja pengen tau penasaran penasaran kita pengen tau yang itunya tetap temen abah itu sendiri ceritanya jalan kaki dari rumah kuncen kuningan di daerah jalaksana kuningan gitu jalaksana naik ke atas gunung cermi kira-kira sejam dua jam lah disana sama kuncen bertiga nah di tempat itu biasa keramat ada batu besar ada batu besar ini cerita aja ya ini cerita mudah-mudahan maaf abah juga lah bukan untuk mengekspos secara ini ini hanya sekedar pengalaman menceritakan nah datang kesana di keramat itu ada batu seperti apa ya batu itu prasasti itu tinggi yang gede itu kita bertiga ingat aja abah di belakang kuncen ini kuncen abah di belakang terus yang yang disebutkan namanya ya yang mau itu ada di samping kuncen biasa membakar sesajan itu segala macam seperti itu nah abah lihat dari belakang dari belakang kuncen memperhatikan dari sesajan itu serutu serutu seperti serutu seperti api segede serutu maju ke atas ke atas batu itu eh ini kalau di barangnya batu dari sini ke sini tapi semakin atas semakin atas si bundara si apa bundaran api itu semakin membesar membesar aneh abah membesar tiba-tiba sudah tinggi si api itu pecah sampai ke pendengaran abah saat itu mengejel seperti mengejel seperti meledak meledak pas meledak penglihatan abah otomatis saat itu yang di depan batu itu tidak kelihatan jadi berupa jalan menuju gerbang saat itu ya abah masih ingat sampai sekarang jalan di sana itu bersih padahal di pinggirnya itu tetap pohon-pohon besar tapi tidak ada satupun daun yang kering yang jatuh jalan itu bersih cahaya saat itu perasaan siang tapi seperti ini merkulitnya seperti sekarang ini bukan terahan jadi ke kuning-kuningan kuning-kuningan nah kuning-kuningan nah kita langsung sampai pintu gerbang tidak tahu kenapa apa-apa tiba-tiba otomatis si gerbang itu membuka dijaga sama kalau kita kalau sekarang masatpam ya tapi di sana bukan security lah security pengawal gundal-gundal pengawalnya itu orangnya pendek-pendek abah juga bingung kedil kedil si kedang itu sampai menggak enggak nellugpai bonggupai di tanah sebelah kiri kanan ada Gungens bicara sama dia Cuman Abah tidak mengerti Tidak paham bahasanya Dan itu kedengarku Abah Bahasanya berbeda Bahasanya Bukan berbeda, Abah tidak paham, tidak mengerti Kedengaranku Abah Seperti bahasa alien Misalnya Gak jelas Ini cerita nyata Ini benar-benar nyata Bukan settingan cerita nyata Ini cerita nyata Kuncen jalan tetap di depan Kemudian orang teman Abah itu Abah paling belakang Diantar sama Pengawal itu Masuk Ke istana Nah Abah melihat Masuk istana Menghadap ke kerajaan Kerajaannya Sebelama ini Sampai Abah tua gini Belum pernah Melihat Melihat Apa kursi Kerajaan Saya lihat Kursi presiden Tidak begitu Ini memang kursi Benar-benar Ditaratasi intan berlian Benar-benar Ukirannya Semua Ditaratasi intan berlian Di samping kerajaan itu Semua Sama ada Pengawal Raja Abah masih ingat sampai sekarang Nama rajanya Nama rajanya itu Mbah Ringgawana Mbah Ringgawana Mbah Ringgawana Ngobrol-ngobrol Udah sampai ke sana Ngobrol-ngobrol Biasanya Mbah Kita jalan juga Bukan jalan kaki Tapi merangkak Seperti merangkak Ngeson 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 Demi menghargai Ke raja itu Ngeson Lumpang Nah Di sana Ngobrol juga Kuncen Sama si raja itu Mbah Ringgawana Jujur memang itu Tetap bahasa Abah tidak paham Kedengaran Kau Abah Wah Wah Nggak Nggak jelas Kau 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 Abah 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 Tahu Tujuannya Apa-apa Tahu 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 Cuman ingin Tahu Ada Tapi Ini Bukannya Apa-apa Agak sedikit Perinting Memang betul Ini Setiap dulu Abah mau Bikin cerita ini Seolah Ada-ada Yang menghalangi Iya Tapi Alhamdulillah Untuk sekarang Abah Mudah-mudahan Lancar ya Lancar ceritanya Ini baru sekarang Ini Abah ceritakan Mudah-mudahan Tapi Bukan berarti Kita juga Menjudge Bahwa Si Tempat itu Bukan Kita hanya Menceritakan Kita lanjut Setelah Ngobrol Itu Ini Kayaknya Abah Tidak Paham Si Kuncen Itu Diantar Sama Gulang-gulang Pengawal Berarti Abah Kuncen Sama Melihat Gudang-gudang Disana Gudang Harta 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 Banyaklah Diperlihatkan Cuman Tutup Bahasa Abah Tidak Faham Bahasanya Apa Penahun Dicaritakan Apa yang Ngobrolkan Gak Tau Gak Jelas Gak Jelas Bagi Abah Ya Kuncen Jelas Ngobrol Abah Tidak Bertanya Ke Kuncen Karena Dilarang Sama Kuncen Pas Waktu Masuk Juga Jangan Bicara Apa-apa Singkat Cerita Udah Beres Kembali Lagi Ke Kraton Kraton Istana Menghadap Lagi Sama Bicara Ngobrol Abah Tidak Faham Abah Tetap Aja Deku Gini Duduk Tidak Berapa Lama Kita Pulang Bertiga Pulang 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 Sampai Gerbang Diantar Sama Itu Pengawal Tiba-tiba Udah Gerbang Nutup Perasaan Abah Gini Lagi Duduk Abah Tidak Yang Berangkat Itu Kayaknya Sampai Sukma Abah Kesana Nah Yang Jadi Aneh Perasaan Abah Disana Di Kerapong Itu Tidak Ramah Hanya Menghadap Raja Terus Berkeliling Paling Satu Jam Tidak Merasakan Lapar Tidak Merasakan Apa-apa Kenyataan Kenyataan Di Alam Dunia Saat Itu Berapa Minggu Abah Dianggap Dua Minggu Abah Begini Buktinya Abah Udah Dekir Udah Setelah Macam Abah Sama Itu Bertiga Udah Dekir Udah Kehujanan Kepanasan Merangkali Abah Tidak Lenggan Tapi Orang Disini Mencari Anik Anik Dua Minggu Abah Tidak Tapi Perasaan Abah Hanya Sepitam Juga Di Alam Itu Nantar Pulang Kesini Certanya Nah Udah Ini Pulang Disini Kan Rewool Istilah Rewool Amel Rame Kan Karena Fungsi Sajam Apapun Kesini Alhamdulillah Selamat Keren Aduh Kalau Tau Ini Memang Pernah Dengar Sipas Waktu Kalau Misalnya Kita Ke Dunia Yang Gaib Jadi Waktu Itu Berbeda Berbeda Jauh Berbeda Pernah Dengar Kalau Misalnya Sering Keburung Kan Ada Yang Suka Kesat Kan Jadi Dia Memang Merasanya Beberapa Jam Beberapa Hari Tapi Faktanya Sudah Satu Bulan Hilangnya Kemudian Itu Pengalaman Pengalaman Amba Satu Jam Itu Dua Minggu Orang Yang Diantara Amba Katanya Katanya Memang Bener Cuman Ya Ada Ya Istri Kenapa Ya Begitulah Mengorbankan Itu Katanya Bukan Mengorbankan Apa Itu Besugian Di Jara Kesana Tapi Itu Pas Waktu Kesana Enggak Dibawa Orang Yang Di Iya Sama Orang Teman Abah Itu Yang Kaya Itu Kesana Kan Ini Judulnya Kesugihan Jadi Yang Orang Yang Jadi Korbannya Atau Yang Korbannya Masih Di Anak Anak Korban Mohon Maaf Ini Kan Kesugihan Itu Macem Macem Ada Pernyata Mbak Penyepek Ada Yang Kera Ada Yang Nyepri Kalau Salah Satunya Ada Gak Dari Apa Ada Kalau Ini Kan Persulihannya Istilahnya Katakan Nyulurgen Buta Ejola Tapi Keliatannya Ku Abah Tetap Seorang Raja Yang Usia 40 Tahun Dengan Begitu Gak Cakep Gantung Sama Abah Sama Ya Pesalaman Dulu Zaman Ripuh Kalau Anak Anak Muda Sekarang Tinggal Menikmati Nah Tinggal Mengisi Kemerdekaan Mungkin Ada Wajah Yang 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 Penirma Harus Kreatif Tidak Akan Susah Untuk Makan Dalam Artian Kreatif Tahulah Karya Kita Berkarya Jangan Berkarya Dalam Hal-hal Yang Positif Itu Jangan Mindar Tongbauan Yang penting Jadi duit Kita kerjakan Kreatif Bekerjaan Banyak Jangankan Yang Apa Secara Ini juga Jadi Youtuber Juga Jadi duit I Know Gitu Kan Gitu Baik Paling Saya Ditu Oke Itu Aja Sekedar Pengalaman Ini Pengalaman Yang Benar-benar Nyata Tapi Bukan Untuk Di Ikuti Ditiru Bukan Itu Pengalaman Zaman Dululah Wajar Jamannya Kalau Sekarang Tidak Ada Sekarang Mungkin Tidak Ada Tidak Gimana Sekarang Itu Aja Dari Abah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam